Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada Tejuk Zona Mandarin kali ini, kita belajar tentang 5 cara menanyakan nama. Langsung aja kita mulai yuk! Beberapa cara menanyakan nama dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, akan kita gunakan ni jiao shen me ming zi. Yang kedua, ni sing shen me. Yang ketiga, ni de ming zi shen me. Yang keempat, ni ngui sing. Yang kelima, jing wen, ni shi na wei. Sudah siap? Mari kita bahas satu persatu. Kalimat pertama yang akan kita gunakan adalah ni jiao shen me ming zi. Ni jiao shen me ming zi. Ni kamu jiao dipanggil atau bernama shen me apa ming zi nama. Ni jiao shen me ming zi. Kita bisa menghilangkan kata ming zi, jadi hanya menggunakan ni jiao shen me untuk menanyakan nama juga sudah boleh. Contoh penggunaannya yaitu, ni jiao shen me ming zi. Kamu bernama apa? Wo jiao sheng hua. Wo jiao sheng hua. Ketika ditanya menggunakan kata jiao, maka jawabannya juga harus menggunakan kata jiao. Wo jiao sheng hua. Kalimat ni jiao shen me ming zi digunakan untuk menanyakan nama orang yang sebaya atau lebih muda. Kalimat kedua yang akan kita gunakan untuk menanyakan nama yaitu, ni jiao shen me. Ni jiao shen me. Ni kamu sing. Marga atau nama keluarga shen me apa? Ni jiao shen me. Contoh penggunaannya yaitu, ni jiao shen me. Kamu bernama apa? Jawabannya, wo jiao shen me. Wo jiao shen me. Saya bernama lin. Penggunaan kalimat ni jiao shen me digunakan untuk menanyakan nama marga atau nama keluarga orang yang sebaya atau lebih muda. Yang ketiga kalimat yang akan kita gunakan adalah, ni te ming zi shen me. Ni te ming zi shen me. Ni te ming zi shen me. Contoh penggunaannya Jawabannya Kalimat 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 keempat yang akan kita gunakan untuk menanyakan nama yaitu Nen kuei sing Nen kuei sing Nen anda kuei sing Nama marga atau nama keluarga Nen kuei sing Marga anda biasanya digunakan untuk kalimat langsung ya Contoh penggunaannya yaitu Nen kuei sing Nama marga anda Jawabannya Saya bermarga ma Perhatikan di kalimat pertanyaannya adalah Nen kuei sing Nen anda ini adalah bentuk formal Kemudian kuei sing juga digunakan untuk bentuk formal Nen kuei sing Biasanya digunakan untuk orang asing atau orang yang lebih dihormati Sementara untuk jawabannya kita cukup menggunakan kata sing saja Tidak perlu kata kuei lagi di depannya Jadi langsung Nen kuei sing Biasanya digunakan untuk menanyakan nama marga dalam bentuk formal Kalimat kelima yang akan kita gunakan untuk menanyakan nama yaitu Cing wen Nen si nai wei Cing wen Nen si nai wei Kata e di sini boleh tidak digunakan ya Cing wen Numpang tanya Nen anda Si adalah nai wei siapa Ini cara menanyakan dalam bentuk sopan Siapa nai wei Contoh penggunaannya yaitu 喂,我叫Lina,她在吗? 喂,我叫Lina,她在吗? 喂,哈喽,我叫Lina,她在吗? 她 dia在吗? Apakah ada? jawabannya,在 请问,您是哪位? 请问,您是哪位? 在, artinya ada 请问, numpang tanya atau izin bertanya 您, Anda,是, adalah哪位? 哪位? Siapa? Maka jawabannya,我是她哥哥 我是她的哥哥 林小龙 我, saya,是, adalah她的哥哥 哥哥, kakaknya atau kakak laki-lakinya 林小龙, namanya dengan nama marga Lin 林小龙 请问,您是哪位? 哪位, biasanya digunakan untuk menanyakan nama dalam percakapan di telepon Bisa dilihat dari kata 喂, halo di sini Di mana kata 喂 ini biasa digunakan di dalam percakapan telepon 5 kelima tanya tadi sudah kita belajari untuk menanyakan nama Yang pertama dengan 你叫什么名字? 你姓什么? 你的名字是什么? 你贵姓? 请问,您是哪位? Yang pertama tadi 你叫什么名字? Digunakan untuk menanyakan nama orang yang sebaya atau yang lebih muda Yang kedua, 你姓什么? Digunakan untuk menanyakan nama marga atau nama keluarga orang yang sebaya atau lebih muda Sementara, 你的名字是什么? Ini sama penggunaannya dengan kalimat 你叫什么名字? Hanya saja yang nomor tiga ini sudah mulai jarang digunakan ya Lalu yang keempat, 您贵姓? Biasa digunakan untuk menanyakan nama marga atau nama keluarga dalam bentuk formal atau bentuk sopan Sementara yang kelima, 请问,您是哪位? Biasa digunakan di dalam percakapan telepon Setelah mempelajari 5 cara membuat kalimat tanya menanyakan nama dalam bahasa Mandarin tadi Teman-teman bisa pilih mana kalimat tanya yang menanyakan nama yang paling sesuai dengan keadaan yang teman-teman inginkan Lalu, untuk yang terakhir kali, apakah kalian kenal dengan tokoh ini, teman-teman? Ta, 叫, 神明字 Nah, itu tadi penjelasan mengenai 5 cara menanyakan nama dalam bahasa Mandarin Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan materi pelajaran bahasa Mandarin selanjutnya Sya'i 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 Sya'i